Seorang pakar militer Israel bernama Yoav Zitun mengatakan bahwa tentara Israel terkejut dengan kekuatan militer Hamas, yang mana sebelumnya tersebar di media bahwa Israel mengatakan akan menggulingkan Hamas yang menguasai jalur Gaza sejak musim panas 2007. Dilansir dari media Turki Anadolu Agency pada minggu 10 Desember 2023, Yoav Zitun mengatakan bahwa di lapangan tentara Israel setiap hari terkejut dengan betapa kuatnya Hamas. Lebih lanjut, ia juga menuliskan tentara Israel menyadari bahwa melenyapkan Hamas di jalur Gaza akan memakan waktu berbulan-bulan. Pasalnya, Hamas juga merupakan militer yang dibentuk di wilayah yang hanya 50 menit dari Tel Aviv selama beberapa tahun terakhir. Hal itu dituliskan Yoav Zitun dalam artikel yang diterbitkan oleh surat kabar Israel Yediot Arnon pada minggu 10 Desember. Kemampuan militer gerakan Hamas juga menegaskan bagaimana mereka telah melawan pendudukan Israel di Palestina selama beberapa dekade. Lebih lanjut, Zitun menyebutkan dalam artikelnya bahwa Amerika Serikat atau AS telah memberikan tenggat waktu kepada Israel untuk mengakhiri perang di Gaza pada akhir Desember atau Januari. Namun, Washington membantahnya pada Jumat 8 Desember 2023. Zitun juga menjelaskan kemampuan Hamas dalam menghadapi tentara Israel. Ia menjelaskan bahwa pejuang Hamas memiliki ratusan ribu senjata, termasuk berbagai jenis peluru RPG yang dianggap sebagai senjata utama mereka. Selain itu, pejuang Hamas juga memiliki peluncur roket canggih, drone peledak dan drone serang yang diproduksi sebagai salinan dari drone Skyrider milik tentara Israel yang jatuh di jalur Gaza dalam dekade terakhir. Ada pun menurut Zitun, para pejuang Hamas juga memiliki senapan mesin, senapan kalasinkov, senapan sniper dragunov, perangkat komunikasi canggih, alat peledak dengan standar dan ukuran berbeda, serta senjata berkemampuan militer yang tak terhitung jumlahnya. Mengenai serangan Israel ke jalur Gaza bagian utara, Zitun mengatakan pertempuran sengit di Beit Hanoun itu dapat mengindikasikan bahwa membersihkan Gaza dari Hamas akan memakan waktu berbulan-bulan. Meskipun Beit Hanoun bukanlah benteng terkuat, Hamas menurut Zitun mengutip dari Anadolu Agency. Ada pun mengenai lingkungan Sujaiya di kota Gaza. Zitun mengutip seorang perwira senior di Brigade Israel, Elit Golani, yang mengatakan Hamas telah menempatkan batalion terkuatnya di sana. Diketahui, Israel melanjutkan serangan militernya di jalur Gaza pada 1 Desember, setelah berakhirnya jeda kemanusiaan selama seminggu dengan Hamas. Sebagai informasi, dalam konflik di Gaza ini, setidaknya ada 17.700 warga Palestina telah tewas, dan lebih dari 48.780 lainnya terluka. Sementara itu, menurut angka resmi, korban tewas Israel dalam serangan Hamas mencapai 1.200 orang.